selamat menikmati 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 dalam hadith yang bermaksud merintis menikmati maknati yang jahat dengan pentarif berbeza sunnah contoh kuat dia nak jatuh jadi bila apa yang dilakukan menikmati nabi menikmati nabi selamat menikmati maksud maksud kata perbanyakan maksud kata perbanyakan amalan nak bersiasin boleh nak buat apa sekalipun jadi ianya bertepatan dengan yang dinamakan ibadah yang datang daripada nabi itu sahaja baik kemudian kata pengarang kitab sunnah adalah pentafsir dan penjelas kepada Al-Quran dan ia adalah hujah tertinggi Islam malah kedudukannya sebagai hujah disebut jelas oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam banyak ayat Al-Quran seperti berikut dan apa jua perintah yang dibawa oleh Rasulullah s.a.w kepada kamu maka terimalah serta amalkan dan apa jua yang dilarangnya kamu melakukannya maka patuhilah larangannya dan bertakwalah kamu kepada Allah sesungguhnya Allah amat berat azab siksanya bagi orang-orang yang melanggar perintahnya baik yang mana disebutkan di sini apa sahaja yang dibawa oleh Nabi s.a.w ayat ini menerangkan supaya kita mengikut sunnah Nabi s.a.w tak banyak kita boleh ikut sikit pun jadilah jadi yang penting seperti mana tajuk ini iaitu bersederhana melakukan sunnah itu lebih baik daripada bersungguh-sungguh melakukan bida'ah maksudnya apa di sini contohnya kita mengamalkan sunnah Nabi s.a.w dalam kehidupan kita ini tak banyak mungkin kita rasa kita ini tak mampu nak buat seperti mana Nabi s.a.w buat tapi kita boleh buat sikit saja dalam kehidupan kita contoh apa dia contoh kita boleh buat mendahulukan satu-satu anggota sebelah kanan kita pakai seluar bermula dengan kaki kanan sebab apa sebab Nabi suka mengutamakan sesuatu yang anggota di sebelah kanan baik kemudian apa lagi yang kita buat sebelum makan kita mampu baca bismillah itu merupakan satu sunnah Nabi s.a.w baik kemudian kita meninggal dunia dalam keadaan kita dapat mengamalkan sunnah itu terlalu sedikit dalam kehidupan kita tetapi dia berkekalan sampai kita meninggal dunia itu lebih baik tuan-tuan daripada kita buat satu-satu amalan yang kita tak tahu ceritanya ujung pangkal daripada mana kita buat satu-satu amalan yang kita rasa amalan itu baik tapi amalan tersebut tidaklah datang daripada Nabi s.a.w macam contoh saya katakan tadilah nak baca baca yasin malam nisfu syaban boleh tak ada masalah cuma jangan kita tetapkan malam nisfu syaban kena baca yasin pasal apa pasal malam nisfu syaban Nabi tak sebut benda tuan-tuan jadi bila Nabi tak sebut bebas melakukan apa-apa amalan sekalipun jadi sebab itu jangan kita terikat jadi bila kita buat salah satu benda sebab orang kata orang-orang lama dululah tuan-tuan dia suka buat malam nisfu syaban dia akan baca yasin tiga kali jadi itu tidak datang daripada Nabi s.a.w baik tak tuan-tuan baik benda itu baca yasin tiga kali apa salahnya memang tak salah benda tuan-tuan tapi cumanya akan datangkan apa akan datangkan macam seolah-olah sebagai satu kewajipan yang kita mesti kena buat jadi sebab itu kalau kita lihat bagaimana Nabi s.a.w sendiri kalau dalam mula Ramadhan Nabi datang ke masjid berapa kali? empat kali lebih itu Nabi tak datang pasal apa Nabi tak datang? pasal Nabi bimbang Nabi kata kalau aku datang dalam setiap hari dalam mula Ramadhan bimbang akan jatuh hukum wajib untuk datang ke masjid dan surah jadi sebab itu Nabi tak buat benda-benda macam tu pasal apa? pasal ada kekangan ketika Nabi s.a.w pada zaman Nabi s.a.w bukan Nabi tak nak datang cuma Nabi tak nak bila Nabi buat nanti orang akan ikut benda ni kena buat setiap hari setiap malam kena datang ke rumah Allah jadi sebab itu jadi sebab itu Nabi ada masa Nabi buat dekat rumah ada masa Nabi buat di masjid ok baik kemudian sunnah diantara tashri'iyah dan rairu tashri'iyah sunnah perlu difahami dengan betul supaya penentuan hukum dapat dilakukan dengan tepat antara kaedah memahami yang penting adalah dengan mengetahui perbezaan sunnah tashri'iyah dan sunnah rairu tashri'iyah ringkasnya sunnah tashri'iyah adalah bahagian kehidupan baginda Nabi SAW segala ucapan tindakannya yang menjadi syariat bagi umatnya sebaliknya sunnah rairu tashri'iyah ialah bahagian kehidupan baginda yang tidak menjadi syariat kepada kita untuk mengikutinya baik sunnah ni pula tuan-tuan dia terbahagi kepada dua satu yang namanya tashri'iyah dan yang kedua namanya rairu tashri'iyah sunnah tashri'iyah ni apa satu sunnah yang disyariatkan kepada umat-umat Nabi SAW sunnah yang rairu tashri'iyah ni apa sunnah yang tidak disyariatkan oleh umat Nabi SAW apa dia tuan-tuan contoh contohnya misalnya kata Nabi salat di masjid setiap kali waktu salat fardu itu merupakan satu sunnah tashri'iyah satu sunnah yang dituntut untuk kita lakukan yang mana Nabi salat setiap kali waktu salat fardu Nabi datang ke masjid maka kita dituntut dan kita kena laksanakan sunnah tersebut baik kemudian apa lagi Nabi SAW berpuasa pada hari Islin dan Khamis maka kita pun buat juga perkara tersebut maka itu mengikut sunnah Nabi SAW baik sunnah rairu tashri'iyah ni apa dia satu sunnah yang Nabi buat dan kita tak perlu ikut pun tak ada masalah contoh dia apa contohnya Nabi ni naik unta maka kita kena naik unta ke tak perlu jadi ini yang kita kadang-kadang orang tak pernah faham dia mula timbulkan satu isu yang tak pernah nak kena ok contoh dia apa berkaitan dengan kadang-kadang orang berkempen berkaitan dengan sunnah macam contoh ada seorang sahabat saya dia buat satu apps di telefon semak sebelum sebar satu apps tu lepas tu dia kata ini bertempatan dengan sunnah cuma kita bila berinteraksi dengan hadis ni kita selalu berkata tentang sunnah maka orang akan mula duduk terbayang kalau nak ikut sunnah sangat bersapa tak ikut Nabi naik unta benda ni nak kena faham iaitu apa dia kadang-kadang kalau kita nak tengok berkaitan dengan sunnah ni ada sunnah yang Nabi tuntut untuk kita buat yang Nabi tak tuntut kita buat pun dia juga yang Nabi tak tuntut apa dia kita naik unta tu Nabi tak tuntut lah Tuan-Tuan pasal apa? pasal ini berkisah dengan kehidupan kita nak faham senang je nak faham sunnah yang dituntut segala yang berkaitan dengan ibadah ibadah Nabi itu berkaitan dengan ibadah itu merupakan sunnah yang dituntut untuk kita lakukan kehidupan Nabi Nabi pakai jubah tak dituntut Tuan-Tuan hari ni kita datang ke surau kita datang pakai baju Melayu eh ini tak bertepatan dengan sunnah tak ada masalah sebab itu tidak dituntut oleh Nabi SAW segala yang berkaitan dengan kehidupan Nabi makna kata urusan-urusan kehidupan Nabi itu tidak dituntut untuk kita melakukan sunnah tersebut maka itulah yang dipanggil sebagai khairu tashri'iyah baik adalah sebahagian daripada tajuk akademik yang dibahaskan dengan meluas oleh ulamak-ulamak fiqh dan usul fiqh tidak timbul soal liberal ataupun mempelecehkan batang tubuh baginda SAW ketika kita membicarakan tentang sunnah khairu tashri'iyah bukan ulamak-ulamak ternama mengambil bahagian bahkan ulamak-ulamak ternama mengambil bahagian dalam membincangkan seperti Imam Al-Qarafi Sheikh Shah Waliyullah Ad-Dahlawi Imam Al-Tahir Ash-Shahur Dr. Yusuf Al-Qaradawi Dr. Imarah dan lain-lain lagi karangan mereka semua yang diriwayatkan daripada baginda SAW dan dikumpulkan dalam kitab-kitab hadith dibahagikan kepada dua bahagian dari sudut tashri'i yang disampaikan oleh Rasulullah SAW atas kapasitinya sebagai seorang rasul yang menyampaikan risalah seperti semua yang berkaitan dengan hari akhirat perkara-perkara raib syariat yang berbentuk ibadah akidah dan akhlak ini semua duduk di dalam bahagian yang pertama bahagian inilah di mana Allah SWT mengarahkan hamba-hambanya menuruti dan berpegang padanya dan apa jua perintah yang dibawa oleh Rasulullah kepada kamu maka terimalah serta amalkan apa jua yang dilarangnya kamu melakukan maka patuhilah larangannya yang disampaikan oleh Rasulullah SAW atas kapasitinya bukan sebagai seorang rasul pandangan peribadinya berkaitan dengan dunia berdasarkan kepada pengalamannya sebagai manusia seperti dalam kisah mengkahwinkan mayang-mayang tamar seperti yang telah diterangkan di atas baik di sini dinyatakan apa dia seperti yang saya katakan tadi pembahagian sunnah tashri'iyah dan gairul tashri'iyah sunnah yang dituntut seperti mana kata pengarah kitab ia berkaitan dengan perkara yang berkait rapat dengan akhirat perkara raib syariat berbentuk ibadah akidah dan akhlak ini semua merupakan perkara-perkara yang dituntut untuk kita lakukan perkara-perkara apa contoh berkaitan dengan akhirat nabi bagitahu berkenaan dengan akhirat yang mana ada orang yang keluar daripada neraka dan kemudian dia masuk ke dalam syurga ada hadis yang sahih datang daripada nabi s.a.w maka kita wajib beriman kita wajib percaya berkaitan dengan perkara tersebut dan kita perlu beramal tentang perkara tersebut contoh nabi kata nak selamat daripada api neraka Allah nak membina mahligai di syurga apa amalan dia tuan-tuan antara amalan-amalan yang nabi s.a.w ajar iaitu setiap kali lepas salat jangan tinggal subhanallah alhamdulillah allahu akbar dan apa juga lagi satu jangan tinggal surah apa ni bacaan ayat kursi maka itulah antara amalan-amalan yang membina syurga membina mahligai di dalam syurga maka ini satu sunnah yang mana nabi tinggalkan sama ada kita nak ke tak nak syurga di diri mahligai di dalam syurga maka kita bergantung pada amalan kita kalau kita buat maka kita dapat maka itu satu sunnah yang dituntut untuk kita lakukan itu berkaitan dengan hari akhirat baik berkaitan dengan apa lagi berkaitan dengan perkara-perkara raib perkara-perkara raib ni apa dia sam'iyat perkara yang kita dengar tapi kita tak nampak jadi sebab tu setiap perkara-perkara yang berkaitan dengan raib kita wajib ada dalil yang datang daripada nabi SAW pasal hebat macam mana pun seseorang tuan-tuan dia takkan sama level dia dengan nabi SAW pasal hari ni orang suka jaja cerita macam-macam jaja cerita dia nampak ni lah-ni lah macam-macam cerita tuan-tuan dia nampak seorang-seorang ni dia datang macam-macam tuan-tuan saya kenal saya takut saya menyentuh mana-mana pihak jadi apa yang cuma saya nak sampaikan ada orang yang hari ni berani mengaku dia boleh bertemu dengan nabi SAW secara secara berdepan adalah seorang hamba Allah ni tuan-tuan saya jumpa dan saya interview sendiri pasal dia berkaitan dengan saya punya unit jadi dia kata sebenarnya Ustaz saya saya sendiri pernah jumpa nabi ni secara berdepan saya kata hebat Ustaz saya kata pasal dia kata saya jumpa nabi ni dan nabi bagi satu ijazah ijazah apa ijazah selawat kepada ni nabi dah sebut dalam khutbah yang terakhir pada hari ini telah aku sempurnakan agama kamu untuk kamu makna kata sebelum nabi meninggal tuan-tuan nabi dah berpesan kepada semua sahabat-sahabat yang mana aku dah tinggalkan dah semua amalan-amalan ataupun berkaitan dengan agama ni aku dah selesaikan dah makna kata bila orang yang mengaku satu-satu amalan yang datang ni daripada nabi mana dapat saya dapat daripada mimpi bertemu nabi saya dapat daripada bertemu dengan nabi seru langsung tuan-tuan dia menggambarkan seolah-olah nabi ni ada satu benda yang nabi tinggal dan nabi terpaksa datang dalam mimpi dia untuk bagitahu benda ni jadi benda-benda macam ni lah yang mana kita nak kena berhati-hati sebab apa sebab hari ni zaman fitnah terlalu meluas tuan-tuan hari ni orang macam-macam boleh chop dia kata sebab kadang-kadang kita jumpa saya adalah seorang hamba Allah ni dia ada title jugalah sebabnya dia punya pemikiran ni tuan-tuan kadang-kadang saya nak kata dia ni isim bunya juga sebab saya pun tanya juga dia ustaz sebelum ni ada mengajar apa-apa ke ada buat amalan apa-apa ke ada saya ni anak murid kepada Nazim Haqqa ni tuan-tuan tahu siapa dia seorang tarikat nak Syabandi yang mana dia pernah satu masa dulu dilarang untuk datang ke Malaysia tuan-tuan orang yang bertanggungjawab yang menguruskan tempat dia di Malaysia ni saya jumpa orang tu jadi dia punya pemikiran dia kadang-kadang kalau orang yang baru nak belajar tentang Islam boleh jadi sesat sebab dia kata benda-benda yang kadang-kadang kita tak terfikir benda ni merupakan satu perkara yang boleh keluar daripada mulut orang Islam contoh dia apa contoh dia jumpa Nabi saya kadang-kadang bila orang macam ni tuan-tuan bila jumpa psikologi dia apa psikologi dia jangan bila dia datang cerita dengan kita kita bangkang terus tak kita raikan dia jadi bila raikan dia tuan-tuan dia akan keluar macam-macam cerita daripada macam-macam cerita tu lah yang kami terpaksa rujuk ke pejabat mufti untuk pejabat mufti ambil tindakan baik yang mana dikata antara salah satunya apa dia saya Ustaz berjumpa dengan Nabi secara langsung saya kata muka Nabi macam mana saya tak berapa nak nampak Ustaz pasal apa pasal cahaya terlampau terang saya kata jumpa dekat mana saya jumpa dekat rumah saya Ustaz saya buat amalan dan bila habis saya buat amalan tu ada cahaya yang sangat terang datang ke rumah saya Islam ni bukan cerita katun tuan-tuan Islam ni satu agama yang datang daripada Nabi segala amalan-amalan yang dibuat berdasarkan hadis Nabi SAW jadi sebab tu jangan kita nak buat satu-satu perkara yang menyanggahi hukum hakam yang datang daripada Allah dan Nabi SAW sebab macam-macam yang dia dia katakan Nabi datang jumpa dia lepas tu dia kata di belakang saya ada 3,000 jin yang mana jin ni berkhidmat untuk saya saya kata berat macam-macam benda lah yang kadang-kadang bila orang dia tak kembali kepada Quran Sunnah satu perkara yang mudarat lebih besar akan berlaku sebab kita melihat Al-Quran Sunnah ni merupakan satu pegangan yang kita kena pegang Nabi sendiri pegang Nabi sendiri bagitahu kan siapa yang berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah maka dia tidak akan sesat sampai bila-bila itu je Nabi kata pegang dua Quran Sunnah pegang dua insyaAllah kehidupan kita selamat jadi sebab tu kita berbalik kepada tajuk kita tadi berkaitan dengan perkara yang Sunnah yang dituntut dan Sunnah yang tidak dituntut baik seperti mana Sunnah yang tidak dituntut kisah mengahwinkan mayang-mayang tamar seperti yang diterangkan baik contoh mayang-mayang tau mayang-mayang tamar sebenarnya saya pun tak apa-apa nak faham sangat bahasa bahasa-bahasa orang kata sastra ni sebab apa yang saya boleh bagitahu berdasarkan satu hadith ada seorang sahabat bagitahu Nabi bertanya pada Nabi berkaitan dengan dia nak mengahwinkan apa ni benih atau bukan benih pucuk-pucuk tamar macam kita hari ni kalau kita durian lah contoh misalkan tu dulu durian kampung je sekarang macam-macam durian ada dah durian D24 durian musangking yang terbaru apa dia blackton tuan-tuan harga mahal daripada emas lagi jadi yang ni lah yang dikatakan oleh Nabi SAW bila mana ada sahabat bertanya Ya Rasulullah boleh tak aku nak kahwinkan buah tamar ni dengan tamar ni tu yang sekarang macam-macam ada tamar ajwa rotak sukari ada jadi macam-macam jenis kurma ada jadi sebab apa sahabat bertanya daripada Nabi boleh tak nak kahwinkan pokoknya apa jawab Nabi antum a'lamu bi amri dunia aku kamu lebih mengetahui berkaitan dengan hal dunia kamu maka dekat sinilah ulambak mengambil satu pendekatan bahawa setiap perkara yang datang berkaitan dengan dunia tentang Nabi SAW maka kita tidak disyariatkan untuk mengikut seperti mana Nabi SAW jadi sebab itu tak ada masalah kalau kita nak pakai sereban tak ada masalah tak pakai sereban pun tak ada masalah tapi cuma nak kena ingat ada satu hadis yang Nabi bagitahu berkaitan dengan fadilat ataupun kelebihan orang yang memakai sereban itu sahaja mengikut sunnah Nabi SAW SAW cuma ada yang berpendapat orang yang pakai sereban dia lebih banyak dia punya pahala daripada orang tak pakai sereban ketika solat tak ada dinyatakan dalam mana-mana hadis cuma fadilat yang lebihnya ikut Nabi SAW itu saja jadi tak ada masalah bukanlah saya kata nak kecam ke apa tidak tapi pakai sereban itu mengikut sunnah Nabi SAW itu lebih baiklah cumanya kalau kita nak mengikut sunnah Nabi itu boleh tak ada masalah kalau kita tak nak mengikut pun tak ada masalah pasal kadang-kadang bab sereban orang sangat-sangat sensitif pasal apa contoh orang yang bawa motor dia pakai sereban kena tahan polis kena saman dia mengamuk tambah lagi tengah-tengah kena saman ada satu sink naik motor pakai sereban tak kena tahan dia jadi apa dia jadi makin lama makin makin berapi dia punya hati dia dia ada satu perasaan inilah didikan liberal zaman sekarang dah timbul macam-macam lah dia punya pemikiran dia pluralismalah macam-macam cuma kita nak kena ingat satu perkara yang mana sunnah itu bukan hanya terletak pada pakaian sunnah itu dia terletak pada perbuatan kita jadi berbanding berbanding dengan agama yang sink itu bawa tadi dia punya agama dia daripada serban dia makna kata nak kenal orang sink dia pakai serban nak kenal orang islam tak mestinya serban itu maksud kata sunnah itu dia bukan hanya pada pakaian jadi sebab itu kita nak kena faham segala-gala perkara yang tidak diamalkan oleh Nabi SAW jangan ikutlah baik daripada segi dunia maupun akhirat baik daripada segi dunia daripada segi akhirat baik daripada segi dunia tak ada masalah kita tak ikut apa yang Nabi buat pun tak ada masalah baik dan ni yang terakhir tujuh sebelum kesimpulannya saya boleh bagitahu berkaitan dengan sedikit ataupun bersederhana melakukan sunnah ini iaitu kesimpulannya kita buat satu-satu sunnah Nabi SAW kita nak kena dapat satu hadis yang sahih yang datang daripada Nabi SAW pasal apa hari ini ramai orang yang suka mereka-reka hadis Nabi SAW contohnya amalan solat Jumaat pertama dalam bulan Syaban ada hadis di tuan-tuan ada satu hadisnya saya tak ingat datang kepada siapa yang dia kata dalam hadis tu yang dalam Jumaat yang pertama dalam bulan Syaban kita disunatkan untuk solat sebanyak 15 rakaat tuan-tuan hadis ini palsu ramai orang yang suka memalsukan hadis-hadis Nabi SAW sebab itu pentingnya bila kita nak sahihkan satu hadis sebelum kita amal ataupun kita percaya pada hadis tersebut ada orang yang bila disebutkan tentang satu hadis dia tak nak mengaku salah dia salah dia tahu hadis tersebut bila disemak dan ataupun ada ulamak yang berpendapat contoh ulamak bukan ulamak yang kecil-kecil ulamak yang besar contoh Imam Ibn Jauzi ini sendiri contoh Imam Ibn Hajar Al-Asqalani sendiri berpendapat bahawa hadis ini tidak ada asalnya bila sebut hadis ini tidak ada asalnya maka tinggalkan perkara tersebut contoh dia buat salah satu amalan contoh bukan betul-betul contoh amalan baca Yasin tiga kali pada malam 10 syabat hadis tersebut status dia apa tiada asal dia jadi maka tiada asal tinggalkan hadis tersebut pasal apa pasal ada orang yang berpendapat bila kata tak ada asal mungkin saja hadis itu kita belum jumpa lagi bila sebut perkataan mungkin ni tuan-tuan dia tak boleh jadi hujah dalam dalam Islam jadi sebab tu dia tak boleh guna mungkin kita boleh jumpa hadis itu cuma kita tak jumpa lagi ini ada orang yang gunakan perkataan-perkataan yang macam ni jadi itu tak sebenarnya tak bertepatan lah dengan kaedah ataupun disiplin kita dalam hadis Nabi SAW pasal apa pasal kita nak mengamalkan satu-satu hadis dia ada disiplin jadi sebab tu kadang-kadang kita nak forwardkan mesej daripada sahabat-sahabat kita kita tengok satu mesej ni kita rasa macam kena masuk dalam hati kita tuan-tuan sabda Nabi SAW maka kita pun nak ambil mesej tu kita nak forward tapi ingat apa sahaja yang disebut tentang Nabi SAW Nabi pernah bersabdu contoh dalam mesej tu kena tanya orang yang arif untuk menjawab persoalan hadis tersebut kadang-kadang dia tengok je hadis Nabi SAW macam-macam-macam Nabi cakap dia terus forward contoh baru ni saya dapat satu mesej berkaitan dengan neraka Allah subhanahu wa ta'ala kut-kut tuan-tuan pun pernah dengar kut dia punya hadis tu neraka Allah ni besar dia ada 70 ribu kampung dalam 70 ribu kampung ada 70 ribu buah rumah 70 ribu buah-buah rumah ada 70 ribu buah bilik dan setiap bilik ada 70 ribu ekor ular hadis tu datang daripada syiah bukan daripada Nabi SAW bukan makna kata tak dipanggil hadis lah cuma dia menggunakan nama Nabi SAW jadi sebab tu kita nak tengok satu-satu hadis sebelum nak forward nak bagitahu ke orang kita nak kena tengok dulu benda ni betul ke tidak sahih ke tidak datang daripada Nabi bukan sebab kita nak tunjuk kita pandai tak sebab kita sayang Nabi tuan-tuan kalau kita forwardkan satu benda yang contohnya bukan datang daripada Nabi orang akan pandang Islam ni satu agama yang kelakar tuan-tuan contoh misalnya kata kita banyak mempercayai satu mitos jangan campurkan makanan laut dan makanan darat dalam satu pinggan ini sunnah Nabi SAW siapa kata tuan-tuan dan itu bukanlah satu hadis yang yang betul itu hadis yang palsu bukan hadis yang sahih tak ada masalah tuan-tuan nak campur ikan sekali dengan ayam silakan mengamuk orang yang jual tomiam ni orang jual tomiam campur dengar Nabi punya hadis macam tu apa perasaan dia dia kata Islam ni menyusahkan sedangkan agama lain tak ada masalah pun boleh makan benda yang dicampur-campur yang ni yang nampak Islam suatu agama yang membebankan kalau kita sebarkan satu-satu perkara bukan datang daripada Nabi SAW jadi insyaAllah cukup takut sekadar tu 7 suku dah saya janji 7 minit 7 suku terlajak apa yang baik datang daripada Allah subhanahu wa ta'ala yang buruk yang lemah datang dari kelemahan dan kedaifan dari saya sendiri insyaAllah kalau ada rezeki kita jumpa lagi rasanya Ramadan ni tak ada kot sebab kita pun dah dikeluarkan SOP untuk tidak berkuliah di bulan Ramadhan pada waktu malam cuma waktu pagi subuh macam ni adalah jadi ala kuliah insyaAllah mudah-mudahan saya doakan tuan-tuan perempuan ibu-ibu ayah ayah sekalian diberikan kesihatan sepanjang bulan Ramadhan ni untuk kita menambahkan amal ibadat kita dalam bulan Ramadhan dan bulan Ramadhan ni menjadikan kita lebih dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala insyaAllah mudah-mudahan amalan kita semua diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala sekian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh subhanahu wa ta'ala